Musium Bahari berlokasi di Jalan Pasar Ikan No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada masa VOC, Musium Bahari dulunya adalah gudang, untuk menyimpan dan mengepak berbagai hasil bumi untuk perdagangan. Bangunan ini memiliki dua bagian. Sisi barat dikenal dengan sebutan gudang barat dan bangunan sisi timur disebut gudang timur. Bangunan Musium Bahari bergaya arsitektur Eropa klasik. Bangunan ini menggunakan angkur, yang mengikat rangka kayu dan tembok, seperti bangunan-bangunan di Eropa pada pertengahan abad ke-17. Di ruang awal perkembangan pelayaran Nusantara, menyimpan sejumlah koleksi kebaharian, seperti pasak atau paku peringatan, paspor pelaut pertama, miniatur kapal KRI Macan Tutul, foto-foto perjalanan pelayanan PINISI ke Kanada, dan koleksi-koleksi kebaharian lainnya. Rangka perahu PINISI menjadi salah satu daya tarik musium bahari. Perahu ini berasal dari suku Bubis, Sulawesi Selatan. Letak keunikannya, pembuatan perahu PINISI ini dibuat mulai dari rangkanya terlebih dulu, dan menggunakan pasak kayu. Di ruang perahu asli, menyimpan sekitar 19 koleksi, yaitu perahu Sandek, perahu Cadik Nusantara, perahu Jugongan, perahu Seman dari Papua, perahu Lancang Kuning, dan perahu Compreng dari Cirebon. Museum bahari juga menyiapkan ruang pameran temporer. Ruangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kebaharian dan hal-hal baru kepada para pengunjung. Bagi pengunjung yang menginginkan informasi seputar pelayaran, bisa membaca sejumlah literasi di perpustakaan ini. Di dalam ruangan diorama, terdapat sekitar 35 jenis rempah, dari 600 jenis rempah-rempah. Ruang diorama juga memberikan informasi kepada kita, tentang bangsa-bangsa yang ada di Batavia dan para penjelajah dunia. Di antaranya pelayaran Marco Polo, Laksamana Cheng Ho, dan sejumlah tokoh-tokoh pelayaran dari Persia dan Arab. Museum bahari pernah mengalami kebakaran pada 16 Januari 2018. Di ruang pameran memorial ini, terdapat foto-foto headline dari sejumlah surat kabar nasional. Puing-puing bangunan sisa kebakaran ini menjadi saksi bisu, peristiwa kala itu. Museum bahari menyimpan koleksi biota-biota laut, dan berbagai jenis kerang. Ada juga koleksi keramik-keramik kuno yang diambil dari kapal karam. Sekitar 50 meter dari museum bahari, terdapat menara Shah Bandar. Dahulu, menara ini digunakan untuk mengawasi kapal-kapal, yang keluar masuk kota Batavia lewat jalur laut. Menara Shah Bandar juga berfungsi sebagai kantor kepabeanan, dan juga pertahanan. Museum bahari, buka pada hari Selasa sampai Minggu, pukul 8 pagi sampai pukul 4, waktu Indonesia bagian Barat. Museum bahari, di bawah naungan Museum Kebaharian Jakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. ariًا kelima